Halo brand kembali lagi di Amanda channel Nah ini kebangkahan kesukaan orang TTLDM ini ya kan Jadi TNI Angkatan Laut ini menerima 2 fast combat boot baru ya Ya bedanya kalau di negara seberang itu usianya sudah 25 tahun Tapi masih di upgrade ya kalau di negara seberang ya Fast combat boot buatan Swedia Tapi kalau TNI Angkatan Laut ini fast combat bootnya buatan dalam negeri ya Jadi daripada milik seberang milik kita ini lebih besar Lebih panjang ya fast combat bootnya Jadi kalau melewati samudera, laut lepas itu ya minimal maksimal Lambung kapal gak jebol lah bos ya Nanti kecil ya tuir, meditil ya patroli di LCS Jebol lambungnya apa gak pada kerm ya Kalau milik kita ini ada 2 ya produksinya Yang pertama dari PT Lundin Banyuwangi Yang kedua dari PT Palindo ya Palindo Marin Patroli keaman laut, Patkamlah, Jeffman 3, 14-13 Baru saja dikukuhkan bersama dengan Patkamlah Matan di Dermaga Pulau Jeffman Kabupaten Raja 4 ya Papua Baradaya Rabu tanggal 20 kemarin Jadi penerimaan 2 fast combat boot baru ini di bawah Komando Kuarmada 3 ya Tepatnya di Lantamal 14, Papua ya Upacara pengukuhan dan penyerahan Patkamlah Jeffman dan Patkamlah Mua Matan Dipimpin langsung oleh Pak Kuarmada 3 Laksamana Muda TNI Hershen Dan didampingi oleh beberapa pejabat tinggi TNI Angkatan Laut lainnya ya Nah digadang-gadang untuk Kuarmada 3 Sorong Papua ini kurang 9 fast combat boot lagi ya Ini Pak Prabowo Mana nih Pak Prabowo Kurang 9 nih Pak Prabowo fast combat bootnya ya Buatan dalam negeri bisa lah Nanti pesan lagi sama PT Lundin Atau pesan sama PT Palindo ya 9 aja kok Ini memang perlu gitu loh Kalau ente omon-omon kita perlu frigate Iya itu kan kekal dalam kondisi ekstrim Ya dalam kondisi tempur itu perlu frigate Tapi untuk patroli sehari-hari ente pake frigate ya Jebol anggaran bos ya Solar mahal ente omon-omon tempeleng ya Untuk patroli ya pake gini ya Kayak gini Pensip ente Wah kita itu udah gak perlu tank Kita itu butuhnya sekarang drone Iya semua harus kesinambungan lah bos ya Rusia itu meskipun banyak memproduksi Sudah punya drone-drone beetle propen Tapi mereka juga gak Menghentikan pembuatan tank loh ya Wah ente omon-omon ya Gak boleh gitu ya Malah patroli yang kecil-kecil ini Bisa setiap hari kan bisa digunakan Kalau frigate Perlu kru banyak juga Perlu Patrolinya mahal gitu loh Kalau yang kecil-kecil gini harus diperbanyak juga gitu loh Atau spesial mission combat boot Yang memiliki keunggulan Di antaranya armor protection standard lever 2 Yang mampu menahan kaliber 7,62mm Nah ini kecepatannya bos ini gak omon-omon ini Kecepatannya bisa mencapai 47 knot ya Ini buatan dalam negeri Buatan anak bangsa ini ya 47 knot atau kurang lebih-lebih dari 80 km per jam Cepet banget di air itu 80 km per jam mudah Kayak jet ski bos ya Serta mudah melakukan manuver ekstrim Sehingga dapat menghadapi berbagai kerawanan Dan ancaman keamanan laut Melalui selat-selat dan pulau-pulau kecil ya Dengan penjelasan di atas Maka Pat Kamla Jeffman Kecepatannya mencapai 47 knot Atau sekitar 87 km per jam Dan melebihi kecepatan kapal cepat rudal ya Kelas sampah rikles ya Lewat bos ini kenceng banget ini Selain dari kecepatan Pat Kamla Jeffman mempunyai armor protection standar level 2 Yang mampu menahan peluru berkaliber 7,62 mm Termasuk mudah melakukan manuver ekstrim Sehingga dapat menghadapi berbagai kerawanan Menjadi kemampuan utama dari Pat Kamla Jeffman ya Oleh karenanya Pat Kamla Jeffman boot Dapat menghadapi berbagai kerawanan dan ancaman keamanan laut Melalui selat-selat dan pulau-pulau kecil Perlu diketahui jika Pat Kamla Jeffman dan Pat Kamla Matan Merupakan kapal perang karya anak bangsa Ya kalau disebelah kan bulinya dari Sweden ya Ya kalau kita ini bootnya ini milik Fast combat bootnya buatan anak-anak putra putri Indonesia gitu loh Terutama untuk Pat Kamla Jeffman merupakan kapal perang Buatan jalangan kapal PT Palindo Marin ya Sedangkan metan Pat Kamla Matan adalah unsur patroli milik Lantama 14 Adalah pebuatan PT Lundin ya Lundin Banyuwangi ya Dan Pat Kamla Matan baru saja melaksanakan reporing mesin pendorong Pokoknya oleh PT Tesco Usut punya usut dikutip dari Dispen Angkatan Laut Pada 20 Desember 2023 Pat Kamla Jeffman termasuk ke dalam spesial mission combat boot ya Apalagi peran Pat Kamla Jeffman berfungsi sebagai mengoptimalkan pelaksanaan tugas operasi keamanan laut Pembuatan spesial mission combat boot ini berdasarkan keputusan kasal ya Nomor Kep-261-X-2023 tertanggal 24 Oktober 2023 Yang akhirnya diberi nama Pat Kamla Jeffman Menurut informasi Pat Kamla Jeffman akan memperkuat kuarmada 3 ya Khususnya Lantama ke-14 Sorong ya Untuk ya patroli-patroli ya penyeluntupan senjata ya Terutama dari Filipina ya Kayak itulah kulang lebih untuk mengantau CCB ya Berbeda dengan kapal perang lainnya Pat Kamla Jeffman mampu beroperasi di medan pesisir laut Kemudian alur sungai, daerah rawa juga bisa ya Dari penamaan tersebut membuat Pat Kamla Jeffman mampu memenuhi berbagai misi Operasi baik infiltrasi kemudian eksfiltrasi maupun misi SAR secara sangat baik Saat ini TNIAL memiliki kurang lebih totalnya 18 combat boot standar sejenis ya Seperti Pat Kamla Jeffman Dimana untuk kuarmada 3 saat ini membutuhkan 9 unit lagi Spesial mission combat boot ya Sekelas Pat Kamla Jeffman yang akan ditempatkan di jajaran di bawah Baik di Lantamal, Lanal, Manokwari Katanya seperti itu, kan kurangnya 9 Mudah-mudahan Pak Prabowo nanti segera ya menampak Kurang 9 aja kok Bukan hal yang banyak ya Ini 9 ya, kurang 9 aja Sekelas kapal sudah gacor gitu loh Perlu kalian ketahui untuk Pat Kamla Jeffman ini Dibekali dengan senjata senapan mesin berat ya 12,7 mm Serta senapan mesin 7,62 mm Dari adanya beberapa senjata tersebut Membuat Pat Kamla Jeffman bisa mendukung berbagai misi operasi Baik infiltrasi tadi ya Sementara itu penamaan Pat Kamla Jeffman diambil dari nama pulau Yaitu Pulau Jeffman yang terletak di sebelah barat Pantai Sorong Tepatnya di Kabupaten Raja IV, Papua Baradaya Pulau Jeffman ini merupakan pulau yang selain memiliki alam yang indah Juga memiliki peran dalam sejarah Makanya diambil dari nama itu tadi gitu loh Nah itu tadi ya pembahasan admin Seputar usut punya usut ini Lantama 14 Sorong Di bawah Kuarmada 3 ya Menerima 2 kapal Veskombat boot Yang bukan nomon-nomon ini Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini Silahkan baku hantam di kolom komentar Nah oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time And bye-bye Sub indo by broth3rmax